Seorang mantan insinyur dan kapten di Federal Security Service FSO, Gleb Karakulov mengatakan, Presiden Vladimir Putin semakin sering melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api untuk menghindari pelacakan. Karakulov membelot dari Rusia pada tahun lalu dan mengungkapkan rahasia Putin dalam sebuah wawancara dengan dosier center. Pesawat itu, begitu lepas landas, langsung melintasi radar penerbangan. Kereta api digunakan untuk menyembunyikan gerakan ini, kata Karakulov dalam wawancara yang direkam Desember lalu. Karakulov mengatakan, dia pertama kali mulai memasang peralatan komunikasi di kereta api sekitar 2014. Menurut catatannya, Putin mulai lebih sering melakukan perjalanan dengan kereta api pada paruh kedua 2021, saat Rusia bersiap untuk invasi besar-besaran ke Ukraina. Menurut Karakulov, sejak awal Perang Ukraina, kereta api Putin diparkir di dekat Valdai, wilayah Rusia yang terpencil antara Moskow dan Estee, Petersburg. Putin memiliki tempat tinggal besar di daerah tersebut, yang terkenal dengan danau dan hutan pedesaannya. Karyawan kami berada di karantina khusus untuk kereta khusus ini. Sejak awal Perang, orang-orang mengatakan bahwa mereka pergi ke suatu tempat menuju Valdai selama 40 hari atau bahkan 45 hari. Mungkin tidak akan ada pemberangkatan kereta pada jam tertentu, tapi mereka selalu siap, ujar kata Karakulov kepada dosier center, dilaporkan CNN, Senin 10 Juli 2023. Kendati Putin merahasiakan kereta api khususnya. Seorang pengintai kereta api tampaknya telah mengidentifikasi kereta api Putin. Dalam unggahan di rurtrein.com, dia mengatakan bahwa kereta itu tidak ada dalam jadwal atau sistem kereta api Rusia. Dia mengunggah foto kereta api Putin di situs website tersebut. Ada kereta hantu di rel kereta api negara kita. Itu tidak ada dalam jadwal atau sistem kereta api Rusia, ujar seorang pengintai kereta itu yang tidak disebutkan namanya. Mereka dapat mengidentifikasi kereta api Putin melalui penggunaan dua lokomotifnya, dan melalui fitur yang diidentifikasi dalam brosur yang dibuat oleh Sirchon Service. Selain itu, kereta api Putin memiliki kubah putih yang khas. Kubah itu adalah antena komunikasi canggih, dan dipasang di salah satu gerbong. Kubah ini tidak dimiliki oleh kereta Rusia biasa. Kubah putih itu terlihat dalam video resmi yang dirilis oleh Kremlin pada 2019, di salah satu gerbong kereta-kereta api Rusia yang disewa khusus, saat Putin berkendara di atas jembatan kerci yang baru dibangun antara daratan Rusia dan Crimea. Kubah itu juga terlihat dalam sejumlah foto-foto lainnya.